Pemirsa pasangan Sarkanto, 68 tahun, dan Mujiyati, 63 tahun, warga dusun perayaan desa Sobontoro, kejamatan Boyorlangu, kebanjiran permintaan membuat abot. Pesanan ini datang dari warga yang mendapatkan daging sapi selama Idul Adha kemarin. Selama 3 hari, mereka telah menerima 100 kg daging sapi untuk diolah menjadi olahan abot. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan Rekan David Yohadas, wartawan harian surya untuk Anda. Rekan David, silakan laporan lebih lengkapnya, Rekan. Ya, terima kasih, Yusrina, pasangan suami-istri Sarkanto dan Mujiyati, warga dusun perayaan, desa Sobontoro, kejamatan Boyorlangu, kembali Tentulagung, mendapat kebanjiran order membuat abon selama Hari Raya Idul Adha sampai hari Rabu kemarin. Total ada 100 kg daging sapi yang disetorkan oleh warga yang ingin dibuatkan abon. Jadi, para pemburi order ini adalah warga yang kemarin itu mendapatkan daging selama Hari Korban, terutama hanya daging sapi. Dan mereka sebenarnya sudah mengolah daging sapi itu, namun masih ada sisa, sehingga sisanya ini ingin diolah dalam bentuk lain. Dan jika biasanya dipakai untuk rendang atau dibuat makanan seperti ungkep dan segala macam, mereka ingin mengubahnya menjadi abon. Salah satu jasa yang menawarkan pembuatan abon ini adalah pasangan Sarkanto dan Mujiyati ini. Karena itu, selama 3 hari, 100 kg daging ini, namun jumlahnya terus bertambah sampai hari ini, kemungkinan akan lebih besar daripada itu. Pasangan ini mematok harga Rp70.000 untuk setiap 1 kg daging. 1 kg daging sapi ini nantinya akan menjadi abon seberat 6,5 pounds. Dan dengan pendapatan ini, mereka dalam 3 hari saja mereka sudah merawat untung sekitar 7 juta kotor, karena mereka harus menanggung biaya untuk bumbu serta minyak untuk menggoreng. Dan abon ini dipilih karena selain tahan lama juga menunya ini bisa menjadi variasi untuk olahan daging sapi. Sebenarnya pasangan Sarkanto dan Mujiyati ini, mereka adalah penjual daging di pasar Ngempelak, Tulohagung. Dan Mujiyati sudah mulai belajar membuat abon ini sejak tahun 1991. Saat itu ketika daging yang dijualnya ini tidak laku, sebenarnya ada pilihan untuk menyimpannya di dalam freezer. Namun biasanya daging freezer ini kualitasnya turun dan harganya lebih murah. Karena itu Mujiyati berinisiatif untuk mengubahnya menjadi abon. Selama ini dia hanya mengolah abon berdasarkan daging yang tidak laku terjual. Namun sekitar 4 tahun yang lalu setiap kali diadha, dia selalu mendapatkan pesanan untuk membuat atau mengolah daging kurban milih tetangga dan teman-temannya ini menjadi abon. Sejak saat itu kemudian dari mulut ke mulut kemampuan ini menyebar sehingga puncaknya ordernya ini sampai 100 kg daging lebih. Dan rezeki ini sebenarnya juga semacam kompensasi buat Mujiyati yang seorang penjual daging sapi. Karena biasanya selepas idul adha ini mereka tidak bisa berjualan. Artinya jualan mereka tidak akan laku selama satu bulan ke depan ini. Ini dimungkinkan karena masyarakat masih ada sisa daging-daging kurban yang disimpan di freezer. Atau mereka masih istilahnya bosan dengan menu daging karena sebelumnya sudah banyak daging yang disimpan selama Hari Raya Korban. Demikian Justina yang bisa saya laporkan dari Kabupaten Tulagung, Jawa Timur. Terima kasih, Rekan David Yohanes, wartawan Harian Suri, atas laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Sarkamta Pembuat Abon. Saya jelaskan, Pak, ini membuat apa ini? Abon. Untuk Hari Raya Korban ini banyak yang kesini, Pak, ya, untuk membuat abon, Pak? Ya, Alhamdulillah, lumayan. Sampai sekarang sudah berapa pesanan yang masuk, Pak? Sampai 100 kg. Setiap kilonya berapa, Pak? Setiap kilonya 70 hongkosannya. Tahu jadi. Sudah berapa lama, Pak? Untuk pesanan abon untuk Hari Raya Korban ini? Untuk korban ini sekitar 4 tahun. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.